Kalau capresnya Pak Surya Dharma Ali, kira-kira apa ya sehingga Nukernas memunculkan nama Bapak? Saya kira saya terlalu dini untuk menjawab. Jadi kalau ada mantan model dan pemain film seronok yang kemudian sekarang jadi caleg P3 yang merupakan partai berbasis agama, enggak masalah dong? Pak Surya Dharma, Prabowo atau Jokowi? Wah itu sebuah pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Bukan sulit, terlalu dini untuk dijawab. Sulit dan terlalu dini mungkin? Iya, sulit dan terlalu dini. Mantan Deputi Direktur Perusahaan Retail kini menjadi Ketua Umum Partai Islam tertua di Indonesia. Surya Dharma Ali memilih banting setir dari pengusaha menjadi politisi. Tahun 2000 menjadi titik awal karir politiknya. Hanya dalam hitungan jari, tepatnya tahun 2007, ayah empat orang anak ini terpilih sebagai Ketua Umum menggantikan pendahulunya, Hamzah Has. Saat Kabinet Indonesia Bersatu jilid 1, Surya Dharma Ali menjadi Menteri Negara Kooperasi dan Usaha Kecil Menengah. Dan saat Kabinet Indonesia Bersatu jilid 2, posisinya makin strategis dengan menduduki jabatan sebagai Menteri Agama. Hingga akhir masa jabatannya, Surya Dharma Ali dinilai banyak kalangan belum banyak berkontribusi. Terutama dalam hal menjaga keselarasan hidup umat beragama. Ironisnya, menurut penilaian Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Kementerian Agama menjadi salah satu instansi yang rawan korupsi. Meski minim prestasi, totak membuat Surya Dharma Ali kehilangan nyali. Tahun 2014, masih optimis, pampu bertarung menuju kursi Indonesia 1. Satu tokoh dari salah satu partai tertua negeri terus menjajal mencalonkan diri Berupaya agar suara menanjak tinggi. Tapi apa daya? Kuasa masih jadi mimpi. Yusuf Kala hingga Jokowi pun terus didekati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Inilah Aiman dan Surya Dharma Ali, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan. Lengkap. Pak Surya, kita akan pergi. Saya boleh ikut Pak Surya seharian ini? Boleh, boleh. Kemana aja nih Pak? Saya mau ke Banten dalam rangka menyerahkan bantuan untuk madrasah yang rumbu. Dan sekaligus melihat rumah sakit badan wakaf Indonesia yang nggak selesai-selesai dibangun. Jadi mau dilihat itu. Saya ikut apa Pak? Silahkan. Dengan senang hati. Ya. Saya baik. Bye. 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 Terima kasih telah menonton 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 Ini bukan satu tantangan yang luar biasa yang tentunya ini mendorong P3 untuk lebih gesit lagi. Jadi bukan proaktif lagi, lebih gesit dan lebih lincah ketimbang partai lain untuk melakukan paling tidak apa yang bisa diterobos. Sebab partai lain sudah melakukan terobosan ini termasuk P3 termasuk lamban. Ada semacam kesadaran yang lamban terhadap bahwa sosok ketua utum mulnya itu tidak bisa dijual. Dan kalau pun dipaksa dijual juga persentase dukungan itu sangat rendah. Ini yang membuat mungkin ada strategi taktik politik yang berbeda atau diubah dalam hal ini supaya P3 paling tidak lebih kelihatan lebih semara. Pak Surya, ada juga satu perhatian yang menarik di sini. Mukernas memunculkan satu nama perempuan, Kofifa Indar Parawansa. P3 tidak keberatan memunculkan capres perempuan. Nah, itulah orang banyak salah paham tentang partai persatuan pembangunan. Dan karena itu kemudian orang beberapa itu ya kelompok atau pandangan yang menyebutkan bahwa tokoh perempuan tidak boleh muncul. Bagi partai persatuan pembangunan kalau dia memiliki kemampuan yang baik, memiliki kapabilitas yang tinggi. Mengapa tidak? Harus dimunculkan sebagai pemilik. Saya ingat betul tahun 2004, Majelis Syariah Partai Persatuan Pembangunan P3 itu melarang calon presiden dari perempuan. Waktu itu Pak Hamzah ingin maju lagi bersama Bu Mega tapi tidak diberikan izin. Salah. Ada rekomendasi dari Majelis Syariah? Saya tahu proses politik yang berlangsung pada waktu itu memang Pak Hamzah berharap bisa melanjutkan duetnya dengan Ibu Megawati. Tetapi ternyata Ibu Megawati punya pilihan lain. Nah karena Ibu Megawati punya pilihan lain dalam waktu-waktu yang sudah sangat mendesak dalam artian untuk mendaftarkan calon presiden dan wakil presiden ke KPU pada waktu itu sudah sangat mendesak. Oleh karenanya kemudian Pak Hamzah mengambil keputusan untuk menggandeng Pak Agung Gumelar sebagai calon wakil presidennya pada waktu itu. Tapi pada waktu itu Majelis Syariah sempat mengeluarkan fatwa? Tidak ada. Tetapi kemudian dimusyawrahkan kembali? Tidak ada. Jadi pada waktu itu P3 pernah mendukung Ibu Megawati bersama-sama Pak Kiai Hasimuzadi. Kita pernah dukung Ibu Megawati. Tidak pernah ada perbedaan pendapat terkait dengan cafres perempuan? Tidak ada. Dari kami itu tidak ada yang. Perbedaan pendapat pasti ada. Ada ulama yang mengatakan nggak boleh, ada ulama yang mengatakan boleh. Dan bagian dari Majelis Syariah? Majelis Syariah tidak mengambil keputusan itu. Tidak mengambil. Tetapi memang ada, perbedaan itu ada. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Kalangan ulama begitu, ada. Terbelah dua. Tetapi kan kita juga melihat realitas sejarah apakah pada zaman Rasulullah SAW, pemimpin-pemimpin perempuan juga ada. Salah satunya Siti Aisyah adalah salah satu pimpinan perempuan. Jadi nggak masalah? Tidak ada masalah. Itu pada zaman Rasulullah SAW. Kalau cafresnya Pak Surya Dharma Ali, kira-kira apa ya sehingga Mukernas memunculkan nama Bapak? Saya kira saya terlalu dini untuk menjawab. Tidak pernah diberi informasi. Ya, saya terlalu dini untuk menjawab kalau saya menjadi cafres. Tetapi yang penting bagi saya adalah bagaimana saya bisa membangun kepercayaan diri dari bangsa Indonesia. Saya mengatakan bahwa kita memang punya kelemahan. Bukan berarti kita tidak punya kekuatan. Kita punya keterbatasan. Tetapi bukan berarti kita tidak punya kelebihan. Kita banyak sekali problem, tetapi bukan berarti tidak ada solusinya. Cukup modal dari Mukernas untuk maju, Pak Surya? Tentu tidak. Ya kan, realitas undang-undang harus kita perhatikan. Dan yang mengusung saya untuk maju, bukan saja Mukernas, tetapi juga para ulama-ulama. Itu meminta saya untuk maju. Tapi realisasinya kan nanti dipilih oleh masyarakat, elektabilitas, dan lain sebagainya. Kalau kita lihat P3 misalnya, 99 itu hampir 11 persen. Tahun 2004 itu 8 persen. 2009 5 persen. Ini penurunannya konstan 3 persen. Bahaya juga. Artinya, ketika nanti mencalonkan cafres sendiri, jangan-jangan nggak sampai nih. Nggak akan kesampaian. Itulah yang saya sampaikan kepada para ulama yang telah mengeluarkan dukungan kepada saya untuk maju sebagai calon presiden. Saya bilang para ulama, kalau mau memajukan saya sebagai calon presiden, langkah utama yang harus dilakukan adalah memenangkan P3-nya dulu. Karena undang-undang Pilpres kan 20 persen. Kita memiliki anggota legislatif pada tingkat nasional atau suara 25 persen. Jadi, supaya bisa mencalonkan dari Partai Persatuan Pembangunan, saya bilang, menangkan dulu. Itu gampang nanti. Tapi kalau kita nggak menang, kalau P3 coba dapat 5 persen, kan kita nggak punya percaya diri. Tapi upayanya sih sudah kelihatan, ketika Pak Jokowi dideklarasikan sebagai capres dari PDI Perjuangan, tiba-tiba muncul P3 mengusulkan nama Bapak sebagai cawa presnya. Tiba-tiba. P3 mengusulkan? Saya belum tahu malah. Pasnya, Pak Jokowi dengan salah satu nama yang disebut adalah Pak Surya Dharma. Mungkin itu sebuah analisis. Bukan P3 yang mengajukan. Kalau P3 yang mengajukan itu haruslah melalui forum yang tepat untuk itu. Iya, itu personal. Saya kira kita tidak bisa membatasi orang bicara. Tapi mau, Pak? Bukan mau. Jangan mengandai-andai. Kalau seandainya ditawari, mau? Jangan mengandai-andai. Kita akan berhitungkan semuanya. Kita akan bertimbangkan. Dan selama ini kan itu sebuah keputusan yang sangat penting. Karena keputusan itu menyangkut masa depan Indonesia. Pada hari ini kita bukan orang baik. Insya Allah besok kita jadi orang baik. Itu yang namanya proses. Jadi kalau ada mantan model dan pemain film seronok yang kemudian sekarang jadi caleg P3, yang merupakan partai berbasis agama, tidak masalah dong. Terima kasih telah menonton! Pertanyaan saya kemudian adalah, Mungkinkah PDI Perjuangan berkoalisi dengan P3? Apakah nanti yang dibawa tidak akan mengeluh soal ideologi? Pertanyaan itu sebetulnya yang paling tepat ditanyakan kepada Bu Mega. P3 nggak ada masalah ya? Iya, P3 punya pengalaman bekerjasama dengan PDIP ketika Pak Hamzah menjadi wapresnya Bu Mega. Tentu setelah 2001 dan 2004 berbeda dengan 2014, 10 tahun kemudian. Bukannya berbeda, selama ini kan partai persatuan, saya sering mengatakan begini. Pada waktu itu tidak dipilih oleh rakyat soalnya. Begini ya, saya sering mengatakan begini. Kan banyak wartawan bertanya kepada saya, Mungkinkah Poros Tengah itu terbentuk lagi? Saya bilang sangat mungkin. Terus bagi P3 bagaimana? P3 itu memandang bahwa koalisi itu harus dilakukan. Kenapa? Karena kalau bangsa ini hanya dikelola oleh 1-2 partai, walaupun partai itu besar, menurut saya tidak cukup. Kenapa? Problematika kita besar dan kompleks. Yang itu memerlukan kebersamaan untuk menyelesaikan problematik. Jadi jawabannya masih mungkin? Masih mungkin, sangat terbuka. Tidak ada yang tertutup dalam politik. Tidak ada yang tertutup dalam politik? Tidak ada yang tertutup, masih sangat terbuka. Termasuk soal caleg artis, apakah seorang ketua umum juga ikut menyeleksi? Begini ya, ini ada pandangan yang menurut saya diskriminatif. Apa itu Pak? Artinya kalau ada artis menjadi caleg, itu terus menjadi perbincangan. Kan enak, jadi dapat suara popularitas. Arah perbincangannya itu negatif, negatif. Jadi ini menurut saya diskriminatif. Menurut saya tidak ada profesi yang terlarang bagi profesi lain. Anda seorang wartawan, mau jadi politisi P3, dilarang nggak? Tergantung Pak Surya? Tidak, saya tanya dilarang. Tidak, tidak. Saya sih welcome, ayo. Belum tahu track record-nya dia seperti apa, terus implementasinya di dunia politik juga itu seperti apa, gitu. Sementara latar belakangnya dia itu seperti aktris atau apa, gitu. Saya takut dia cuma ikut euforianya aja, gitu. Ya dari orang yang itu aja lah, yang pendidikannya emang jurusannya ke situ, gitu loh. Memang suka, nggak begitu serak aja kalau misalnya artis yang nyalek. Soalnya kan emang kan passion dia di seni. Kalau misalnya kayak ke politik itu kan emang harus belajar dari bawah, dari dalem. Artis itu kebanyakan tidak efektif. Ya saya tahu, karena sering timbul di apa kan politikus aja yang timbul. Artis mana ada, nggak bisa ngomong aja. Menurut aku nggak masalah ya, soalnya negara kita juga negara demokrasi Pancasila. Jadi semua orang punya hak untuk melakukan dan berpartisipasi dalam politik. Pertanyaan saya, apakah seorang ketua umum mau jadi politisi ada yang larang nggak? Ya nggak ada. Ketua umum ikut menyeleksi caleg artis itu? Ya tentu. Ada apa ya? Kalau yang baru gitu kan diajukan. Kita lihat siapa dia. Pertimbangannya apa saja? Ini kasus siapa? Apapun? Ya tentu berbeda-beda. Oke, apa yang menjadi kriteria utama? Kriteria utama adalah kesungguhan, komitmen pada Islam. Itu kriteria utama. Kalau dia tidak memiliki kerja keras, komitmen pada Islam tentu nggak lah. Termasuk pribadi dan rekam jejak kah? Rekam jejak itu, kalau dalam Islam manusia itu berproses. Manusia itu berproses. Kalau pada hari ini, insya Allah kita nih ya, kita para kia ini. Insya Allah pada hari ini, kita adalah orang baik. Besok belum tentu kita jadi orang baik. Ya kan? Kalau pada hari ini kita bukan orang baik, insya Allah besok kita jadi orang baik. Itu yang namanya proses. Jadi kalau ada mantan model dan pemain film seronok yang kemudian sekarang jadi caleg P3, yang merupakan partai berbasis agama, nggak masalah dong? Tidak masalah. Yang penting dia insaf. Tidak masalah? Tidak masalah. Insaf. Model, mantan pemain film seronok. Menerima permohonan maaf orang-orang yang bersalah. Masa kita manusia nggak bisa? Ini yang pandangan yang salah. Bagaimana kemudian Anda menjelaskan ini kepada masyarakat? Ya seperti ini kepada Anda. Kalau kita memang setia dengan partai itu, walaupun yang terjadi apapun, ya semua kita nggak boleh kongkiri. Politik ya politik. Itu akan menjadi pasien. Setiap tahun, setiap generasi akan menjadi pasien. Ada seorang artis yang Anda katakan itu dulunya seronok. Dia datang ke saya, Pak Surya, saya ingin menjadi caleg dari Partai Persatuan Pembangunan. Terus saya bilang, kenapa Anda mau jadi caleg dari Partai Persatuan Pembangunan? Dia bilang begini, saya kalau jadi caleg dari Partai Lion, saya udah diminta. Tapi saya nggak mau. Kenapa Anda nggak mau? Dia bilang, saya ini dulu non-muslim. Saya menjadi muslimah karena perkawinan saya dengan seseorang. Perkawinan saya tidak berlangsung lama. Saya cerai, tetapi saya tetap menjaga keislaman saya. Oleh karenanya, saya ingin berada di partai, di mana di situ merupakan komunitas Islam, dan saya bisa memaintain agama saya. Coba. Atas dasar itu kemudian? Atas dasar itu kemudian saya terima. Soal pengetahuan ini? Tentang politik, tentang masyarakatan, tentang sosial? Soal pengetahuan itu bisa sambil berjalan. Tidak ada orang tiba-tiba pintar. Begitu. Apalagi dia dari satu profesi ke profesi lain. Pasti ada proses adaptasi. Itulah yang disebut bahwa manusia tidak pernah selesai. Artinya P3 melepaskan itu semua kepada mekanisme pembelajaran yang bersangkutan? Yang penting dia punya komitmen keislaman, kemudian dia mau kerja keras, dan saya melihat ada keinginan untuk berubah dari dalam dirinya. Hanya cukup modal dong Pak ya, kemampuan nggak perlu berarti? Saya juga dulu ngerasa nggak bisa apa-apa. Saya kalau mengaca pada diri sendiri ya, saya nggak bisa apa-apa. Tetapi begitu saya diberikan tanggung jawab, saya belajar, dan saya Alhamdulillah diberikan pemahaman yang cepat. Meskipun harus mewakili ribuan orang yang memilih dia? Iya, sama. Saya dulu jadi anggota DPR juga nggak ngerti apa-apa. Dan saya menjadi ketua komisi 5 yang membidangi ekonomi. industri, Menteri Perindustrian dan Perdagangan waktu itu. Kemudian Menteri BUMN yang membawahi 160 BUMN di berbagai bidang ekonomi. Kemudian Menteri Kooperasi dan UKM, Badan Standarisasi Negara. Seorang surya dermali, lulusan S1, kemudian ada S2-nya, sekarang dapat dokter honoris causa S3. Meskipun dokter kehormatan, mau belajar apakah kemudian Bapak menyamakan seluruh calon anggota legislatif seperti pribadi Bapak? Dia adalah dia, saya adalah saya. Tidak hanya satu orang, tidak hanya Angel Elga aja ya? Tapi yang lain juga maksudnya. Dia adalah dia, saya adalah saya. Tidak bisa dia menjadi saya atau saya menjadi Anda. Nggak bisa. Tapi Bapak percayakan itu semua ke pribadi yang merusak kutan masing-masing? Bisa jadi dia lebih baik dari saya. Kan begitu. Jangan dia seperti saya. Atau dia harus baiknya sama saya. Nggak bisa dong. Bisa jadi dia lebih baik dari saya. Dan siap untuk mempertanggungjawabkan kepada pemilih-pemilihnya yang berjumlah ribuan atau bahkan ratus ribuan. Dia kalau melakukan penyimpangan ya, itu adalah pertanggungjawaban dia kepada pemilihnya, kepada konstituennya. Dan juga pertanggungjawaban kepada partainya. Dan yang lebih hebat lagi adalah pertanggungjawab kepada Allah. Kalau dia melakukan penyimpangan, kalau dia tidak tersandung pada periode ini, maka pada periode yang akan datang dia nggak bakal dipilih lagi. Meskipun kalau properitasnya sudah tinggi, agak susah tuh Pak. Nggak dipilih lagi, biasanya dipilih-pilih terus. Berarti masyarakatnya yang panjang. Kita lanjut lagi Pak. Kita lanjut lagi Pak. Kita lanjut lagi. Kerukunan antarumat beragama di Indonesia terbaik di dunia. Bagaimana mungkin? Mereka tersengang. Memang bagaimana mungkin pertanyaannya? Saya jelaskan. Selepas dari pesantren, kita mampir di sebuah resort di Serang, Banten. Kontras ya Pak ya? Dari sana ke sini gitu ya? Iya, dari suasana yang seluruh anak, ke suasana yang seperti ini. Jadi tidak akan ada kekhawatiran ketika P3 yang menang, maka kemajubukan bangsa akan hilang. Ini yang sering disalah artikan oleh sementara kalangan. Bahwa Islam itu eksklusif. Islam itu tidak inklusif. Islam itu tidak dapat bergaul di tengah berbagian. Di tengah pluralisme, di tengah kemajubukan. Ini pandangan-pandangan yang salah. Padahal ayat-ayat Al-Quran yang menggambarkan bahwa masyarakat itu yang terbagi di dalam kelompok-kelompok, bersuku-suku bangsa, berlorong-lorong kampung, itu dijelaskan di dalam Al-Quran supaya kita saling kenal-mengenal. Begitu. Jadi itu adalah gambaran. Tetapi ada yang memberikan stigma negatif terhadap Islam sebagai agama yang eksklusif, yang tidak menerima perbedaan. Saya sebutkan Pak, ada 222 insiden intoleransi beragama dari setara institut. Saya sebutkan beberapa. Di antaranya adalah penyerangan Om Ahmadiyah, kemudian Yasmin Gereja, dan juga HKBP Philadelphia. Dan Bapak sebagai tokoh utama yang ditunjuk dalam kaitan ini, karena Bapak sebagai Menteri Agama. Dan juga tentunya akan membawa bendera P3, yang berbasis Islam dari situ. Ini salah besar kalau itu kemudian ditimpahkan kepada Islam. Islam tidak membenarkan dari tindak kekerasan. Permasalahannya ini menunjuk kepada pribadi Bapak yang menjadi Menteri Agama. Pribadi yang mentoleransi kekerasan. Artinya ada banyak sekali, ada 222. Ini tentu menjadi pertanyaan banyak pihak. Bahkan pasti pihak luar negeri pun akan bertanya. Kenapa Indonesia bisa terjadi demikian? Saya pernah katakan kepada pihak luar negeri, bahwa... Siapa yang nanya Pak? Ada? Ada, dari utusannya Obama. Sampai datang ke sini? Datang kemari. Langsung ke kantor Bapak? Langsung ke kantor saya. Apa yang ditanyakan Pak? Yang ditanyakan soal toleransi. Oke. Soal bentuk kehidupan antarumat beragama. Dia mengeluh? Ya, dia kelukan. Dia sampaikan persoalan-persoalan. Parlemen Jerman. Bahkan, Menteri Pertahanan Serbia datang ke Menteri Agama untuk menanyakan soal kehidupan. Dan penjelasan apa? Penjelasan saya begini. Kerukunan antarumat beragama di Indonesia terbaik di dunia. Bagaimana mungkin? Mereka tercengang. Memang, bagaimana mungkin pertanyaannya? Saya jelaskan. Indonesia mayoritas Islam. Pada waktu Idul Fitri dan Idul Adaha, tanggal merah, libur nasional, presiden-wakil presiden merayakan Idul Fitri maupun Idul Adaha. Itu biasa. Karena presiden dan wakil presiden beragama Islam. Tetapi ketika Natal, itu tanggal merah, libur nasional, presiden-wakil presiden termasuk Menteri Agama yang beragama Islam, ikut merayakan Natal. kemudian Hari Raya Agama Hindu dan Budha. Tanggal merah, libur nasional, presiden dan wakil presiden, dan juga Menteri Agama yang beragama Islam, ikut merayakan Hari Rayanya Umat Hindu dan Budha. Pertanyaan saya, coba tunjukkan kepada saya, negara mana di dunia yang tingkat toleransinya seperti itu? Begitu. Nah, kalau ada kasus-kasus konflik, menurut saya biasa. Ada 222 selama 2013, menurut setara institut. Tapi menurut saya, banyak yang dibesar-besarkan. Yang mana? Bisa jadi, itu kasus ditumpuk-tumpuk dari tahun sekian, tahun sekian, tahun sekian. Jadi Anda tidak mengakui kalau itu ada kasus yang... Kalau 220 ini, ini negeri sudah ribut. Kalau 220, memang kenyataan ribut, Pak? Di Temanggung, kita bisa lihat pada waktu beberapa tahun lalu, ada Ahmadiyah, itu satu, Ahmadiyah, dua. Terus apa lagi? Itu yang besar, tapi yang kecil-kecil kan ada yang lain. Saya tidak lihat itu sebanyak itu. Jadi itu merupakan statement yang mendiskreditkan kerukunan antarumat beragama di Indonesia yang sudah sangat baik. Sangat baik. Saya yakin itu. Coba tunjukkan kepada saya, negara mana di dunia seperti Indonesia? Termasuk mereka yang cerewet kalau mendengar ada masalah soal agama di Indonesia. Padahal di negerinya agama tidak diurus. Tidak diurus. Tapi ada masalah agama di Indonesia ikut campur. Dan mereka puas dengan jawaban Bapak? Saya kira dia puas. Apa yang mereka sampaikan? Sebab mereka tidak bisa menunjukkan mana negara yang lebih baik dari Indonesia. Toleransinya. Ini kan kita sudah keracunan dengan pemikiran kebebasan beragama. Nah, kebebasan beragama ini harus didefinisikan dong. Bukan berarti kebebasan itu kemudian bebas juga mencemooh agama lain. Bebas juga mengacak-acak akidah agama lain. Bebas juga mengacak-acak kitab suci agama lain. Tidak itu. Itu bukan kebebasan. Itu kebablasan dan penodaan terhadap agama. Ini harus kita luruskan. Begitu. Jadi, manakala ada suatu kelompok menyebut dirinya Islam dia harus berada pada prinsip-prinsip Islam. Tidak boleh merusak. Tidak boleh keluar dari prinsip itu. Ya, demikian juga agama Kristen agama Hindu, Buddha dia harus berada di dalam koridor itu. Tidak boleh merusak juga. Tidak boleh merusak. Manakala dia merusak ya kita patut meragukan apakah dia masih termasuk di dalam agama itu atau tidak. Upaya pencegahan adalah lakukan kementerian agama? Upaya pencegahan itu adalah dengan memberikan penjelasan. Apa bentuk? meletakkan sesuatu pada tempatnya secara proporsional. Sudah dilakukan kementerian agama? Ini yang terus kita lakukan. Prabowo atau Jokowi? Wah, itu sebuah pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Bukan sulit, terlalu dini untuk dijawab. Sulit dan terlalu dini mungkin? Iya, sulit dan terlalu dini. Artinya begini Pak, masyarakat juga perlu tahu ketika Bapak menjadi menteri agama selama lima tahun dan Bapak akan berakhir bulan Oktober nanti. Apa saja yang Bapak sudah lakukan agar kejadian ini tidak terulang lagi di tahun-tahun berikutnya? Siapapun menterinya. Saya menjelaskan begini ya, bahwa kebebasan tidak absolut. Kalau ada pemikiran kebebasan dalam beragama secara absolut, itu sudah pasti tidak benar. Itu bukan kebebasan, tetapi kebablasan. Pencegahannya Pak, kalau aturan kita tahu sudah ada undang-undang. Tapi Bapak sebagai menteri agama dan jajaran Bapak di kementerian agama. Nah, pencegahan ini Apa yang Bapak lakukan untuk lakukan pencegahan pencegahan ini termasuk fungsi media. Pemikiran lima tahun ini? Iya, termasuk fungsi media. Fungsi media itu kalau ada letupan-letupan, jangan dibesar-besarin dong. Jadi saya mengatakan bahwa persoalan itu pasti ada. Dari sisi media di luar? Ya terlalu. Eksternal? Iya terlalu. Dari internal? Jika bisa, media punya peran. Pasti. Punya peran. Karena media memberitakan. Berita kecil diberitakan berlebihan itu menjadi besar. Tapi yang ingin saya tanyakan, artinya kementerian agama belum melakukan atau tidak memiliki blueprint atau master plan terkait dengan konflik-konflik yang terjadi selama ini? Saya telah melakukan kunjungan lebih dari 20 provinsi dan saya ngetes kerukunan di provinsi-provinsi itu ternyata luar biasa. Kerukunan itu sangat luar biasa. Anda atau media nggak pernah memberitakan tentang sukses Musabah Qotil Watil Qur'an nasional di Ambon pada tahun 2012. Yang kontras agamanya ya? Kontras. Ya itu agama Kristen Indonesia itu kira-kira sebanding dan sukses pada waktu itu. Dan Ambon pada waktu itu adalah tempat konflik antara Islam dengan Kristen. Tetapi kita mencoba untuk melaksanakan Musabah Qotil Watil Qur'an itu di Ambon. Apa yang terjadi? Yang terjadi umat Islam dan umat Kristen bersatu tokoh-tokoh Kristen memberikan dukungan yang sangat luar biasa. Bahkan ada satu kantor keuskupan itu dijadikan tempat tinggalnya para kafilah dari Banten. Dari Banten. Jadi Anda bisa bayangkan di tengah salib-salib itu berkumandang ayat-ayat Al-Quran. Di kendari itu kira-kira 94% Muslim 4% Kristen 2% 2% campuran. Pesparawi di sana sukses 85% dari panitianya adalah umat Islam. Nah, yang di Ambon waktu pembukaan kemudian ada tarian massal itu kurang lebih 65% penarinya itu dari remaja gereja luar biasa. Nah, ini media nggak angkat. Saya temukan lagi di ND. Di ND. Nonjauh di sana. Terpencil. Di sebuah pondok pesantren yang sangat sederhana. Apa ya? Saya lihat mutiara di sana. Yaitu pondok pesantren itu menjadi tempat kuliah kerja nyata para frater. Calon-calon pastur. Dan itu sudah berlangsung 15 tahun. Nggak ada-ngada konflik. Tulung Agung itu Temanggung? Temanggung ya. Temanggung itu karena ada provokator dari luar. Masyarakat di sana nggak ada masalah. Saya masuk beberapa gereja nggak ada yang komplen orang Islam di sana. Saya membantu gereja-gereja di sana nggak ada yang nggak ada komplen. Oleh karenanya saya minta yang begini yang diangkat. Begitu loh. Yang begini yang diangkat. Jangan ada konflik sedikit lalu pemberitanya luar biasa menjadi besar. Ini merugikan karena ini bisa menghasut antar penganut agama yang ujung-ujungnya bertambah jelek. di Papua ada satu tungku tiga batu. di Minahasa ada Torang Samua Basudara di Aiman dan ada kuis Pak Surya Darah. Ada kuis. Silahkan. Mudah-mudahan saya bisa jawab. Dari dua Pak Surya harus pilih salah satu. Boleh. Saya mulai ya. Iya. Partai kebangsaan atau partai agama? P3 masuk. Partai agama yang berkebangsaan Indonesia. Kalau salah satu kebangsaan atau agama? Jangan begitu dong. Jangan maksa gitu. Mas Aiman, ini kita ini udah mulai didikotomikan secara ideologis. Jadi ini saya nggak setuju dengan kuis ini. Kita didikotomikan secara ideologis. Partai agama itu ya? Taruh lho, dengerin dulu. Kalau yang namanya partai agama itu disebut religius. Tidak disebut nasionalis. Tetapi kalau partai yang tidak berdasarkan agama disebut nasionalis. Tidak religius. padahal yang nasionalis juga religius. Yang religius juga nasionalis. Jadi ini pertanyaannya salah. Salah kan pertanyaan? Oke. Semua tergantung pemirsa. Jadi saya ingin mengatakan bahwa partai persatuan pembangunan yang berazaskan Islam religius sekaligus nasionalis. Kebangsaan gitu ya? Iya. Tidak bisa dipisah-pisahkan? Tidak bisa dipisahkan. Karena dari kecil kita disebut kita diajarkan hubul waton minal iman. Cinta tanah air bahagian dari iman. Kalau ini pasti bisa dipisahkan pilihannya. Presiden atau wakil presiden? Oh! Kita lihat pada proses yang berlangsung. Belum bisa juga? Kita lihat pada proses yang berjalan. Karena ini prosesnya masih panjang. Jadi semua peluang tentu masih sangat terbuka. Kalau pertanyaannya atau kuisnya kilafah atau sekuler? Kilafah atau sekuler? Tidak dua-duanya. Tidak dua-duanya. Tidak dua-duanya. Tidak dua-duanya. Tapi agama yang berkebangsaan. P3 menang? Atau Surya Dharma Ali Presiden? Pilih yang mana? P3 dulu yang menang. Yakin nih? Iya. P3 dulu menang. Kalau P3 yang nggak menang bagaimana SDA bisa jadi presiden? Kalau SDA jadi presiden kemudian bisa mengatur yang lain kan enak. Harus partai dulu. Harus partai dulu ya? Harus partai dulu. Pribadi dikembangkan dulu. Harus partai dulu. Terakhir. Ini harus dipilih. Pak Surya Dharma. Prabowo atau Jokowi? Wah itu sebuah pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Bukan sulit. Terlalu dini untuk dijawab. Sulit dan terlalu dini. Iya. Sulit dan terlalu dini untuk dijawab. Dilihatnya yang mana? Itu masih rahasia dapur. Kecenderungannya yang mana kalau gitu? Kecenderungannya yang mereka memiliki komitmen nasionalisme yang tinggi dan keislaman yang tidak diragukan. Oke. Dua-duanya kayaknya Islam dan nasionalisme tinggi. Kalau dari SDA P3 ya. Jadi yang mana ini? Ya kita lihat nanti kadarnya. Jadi ada konsentrasinya seberapa kental? Iya. Nasionalisme dan Islamisme. Pak Surya sampai di sini. Iya terima kasih. Sampai jumpa pekan depan. Inilah akhir dari Aiman dan terima kasih. Surya Dharma Ali. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan. Selalu lengkap. Selalu lengkap. Menteri Agang nggak perlu sebut. Terima kasih. Sampai jumpa pekan depan. 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 Terima kasih.